Intro Tepatnya Senin 7 November 2022, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat merilis pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2022. Kondisi terbaru Papua Barat tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi 3,70 persen dibandingkan triwulan 3 tahun 2021. Kepala Bagian Umum BPS Papua Barat, Yohanis Lekatompisi SE, memaparkan dibandingkan triwulan 2 tahun 2022. Perekonomian Papua Barat tumbuh 0,54 pada triwulan 3 tahun 2022. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Papua Barat secara kumulatif sejak tahun 2018 hingga 2022 juga tumbuh sebesar 2,84 persen. Selain itu, terdapat 3 lapangan usaha menjadi pilar ekonomi di Papua Barat jika dilihat dari tahun ke tahun meliputi industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian serta konstruksi. Pada grafik disebabkan ini, dapat kita lihat lapangan usaha yang menjadi pilar ekonomi di Papua Barat, yaitu ada 3, yang pertama lapangan usaha industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian, serta konstruksi. Yang memberikan kontribusi terbesar bagi perkenalian Papua Barat di triwulan 3 tahun 2022. Yang pertama, industri pengolahan dengan kontribusinya 26,76 persen, kemudian pertambangan dan penggalian, 18,49 persen, dan konstruksi sebesar 13,78 persen. Sementara itu, bisa kembangkanan tersendiri pertumbuhan dari setiap pembangunan usaha di Papua Barat pada triwulan 3 tahun 2022. Selanjutnya, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat tumbuh 0,90 persen triwulan 3 tahun 2022 dibandingkan triwulan 3 tahun 2021. Di samping itu, untuk pertambangan dan penggalian di Papua Barat tumbuh 9,09 persen, didorong oleh meningkatnya produksi pertambangan migas dan gas bumi, serta biji logam nikel. Dibandingkan triwulan 3 tahun 2021, industri pengolahan tumbuh 3,55 persen, disebabkan meningkatnya industri penghilangan migas hingga 3,83 persen. Sedangkan industri kayu, barang dari kayu dan sejenisnya tumbuh 3,87 persen. Meningkatnya permintaan produksi semen selama triwulan 3 tahun 2022, mempengaruhi bertumbuhnya industri barang galian bukan logam sebesar 3,71 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi bertumbuh 1,09 persen disebabkan terjadi kenaikan realisasi belanja modal pemerintah untuk bangunan yang bersumber dari APBD. Sumber pertumbuhan dari beberapa lapangan usaha di provinsi Papua Barat. Pada triwulan ketiga tahun 2022, ekonomi provinsi Papua Barat tercata tumbuh sebesar 3,70 persen dibandingkan triwulan 3 tahun 2021. Lapangan usaha pertumbuhan dan penyelidikan merupakan lapangan usaha yang memberi sumber pertumbuhan yang tinggi, yakni sebesar 1,68 persen. Dari Manokwari, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan.